Bab 1266 Pembagian Pembaptisan Ketika Luoli muncul di Alun-Alun, keributan langsung berubah menjadi hening dan tatapan mabuk yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada gadis itu. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia tidak hanya memiliki kecantikan yang tak tertandingi, tetapi bahkan bakatnya sebanding dengan kecantikannya. Sinarnya membuat banyak orang merasa malu akan rasa rendah diri mereka. Menghadapi tatapan itu, dia mempertahankan ekspresi tenang sambil menyapu pandangannya ke sekeliling. Ketika dia melihat Mu Chen, yang bersama dengan Luo Tian Shen, dia tersenyum. Senyumnya langsung membuat segalanya menjadi tumpul jika dibandingkan dan tatapan iri diarahkan pada Mu Chen dengan kebencian bercampur aduk. Jika Mu Chen tidak menunjukkan penampilan yang mengejutkan di Greater Earth Sovereign Battlefield, seseorang mungkin sudah bergerak melawannya sekarang. Mu Chen tanpa daya tersenyum menanggapi tatapan itu. Pada saat ini, dia mengerti bahwa benar-benar ada jenis wanita di dunia ini yang memiliki kecantikan yang menghancurkan. Luo Li telah menyingkirkan pengalamannya yang kurang dari sebelumnya dan telah mencapai ketinggian seperti itu dalam kecantikannya setelah membudidayakan tubuh surgawi Luo Shen. Untungnya, kecantikan ini telah ditundukkan olehnya. Jadi biarkan dia menanggung bencana yang akan ditimbulkannya. Batuk tiba-tiba bergema dari tangga yang memecah momen antara Mu Chen dan Luo Li. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas dan melihat wajah kaisar pertempuran surga barat yang tanpa emosi. Semua orang tahu bahwa penguasa surgawi dari benua surga barat ini tidak puas dengan hasil ini. Tentu saja, tidak ada yang akan senang setelah melihat dua dari tiga kuota dirampas. Tapi kaisar pertempuran langit barat tidak bisa berbuat apa-apa pada Luo Li, karena dia melakukannya sesuai prosedur, berpartisipasi dengan kualifikasi yang diberikan kepada klan dewa Luo. Selain itu, Luo Li benar-benar lebih kuat dari Ling Feizi. Menekan ketidakbahagiaan di dalam hatinya, suaranya bergema, kuota benih benua langit barat telah ditentukan. Di medan perang kedaulatan bumi yang disempurnakan, musim dingin senior. Di medan perang kedaulatan bumi besar, Mu Chen. Di medan perang kedaulatan bumi kecil, Luo Li. Ketika suara kaisar pertempuran surga barat bergema, tiga siluet muncul di tengah alun-nalun dan sorak-sorai yang memekatkan telinga bergema. Meskipun hanya ada tiga pemenang akhir, para penonton telah memberikan penghormatan yang cukup untuk mereka bertiga. Senior Inter juga terlihat sama, namun tatapannya terfokus pada Mu Chen dan Luo Li. Pemuda itu berdiri tegak dengan bulan sabit lembut di matanya. Namun terlepas dari itu, ada aura membunuh yang tidak bisa diremehkan. Gadis itu mengenakan pakaian hitam yang menggambarkan sosoknya yang menawan. Bibirnya yang merah merona mengerucut dengan senyuman, terlihat semulia seorang permaisuri. Anak laki-laki dan perempuan yang luar biasa ini mirip dengan pasangan emas yang terlihat sangat serasi. Bahkan kaisar api menganggupkan kepalanya sambil tersenyum pada dua generasi muda yang luar biasa itu. Kalian bertiga akan mendapatkan benih benua, karena kalian telah menang. Sekarang, aku akan membawa kalian untuk menerima pembaptisan energi benua. Kaisar pertempuran langit barat berkata. Ketika dia berbicara, tidak hanya mata Luoli dan Muchen berbinar, bahkan wajah senior inter bergetar dengan rasa haus yang tak bisa disembunyikan di matanya. Sebagai seseorang di level senior inter, dia hanya selangkah lagi dari alam berdaulat surgawi. Tapi kesulitannya setinggi mendaki langit. Di dunia seribu dewa, penguasa bumi yang disempurnakan adalah kultifator tingkat atas yang absolut, dan hanya mereka yang telah melangkah ke alam penguasa surgawi yang dapat dikenal sebagai eksistensi puncak. Selama mereka menjadi penguasa surgawi, mereka akan dapat mendominasi sebuah benua dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando mereka. Sama seperti benua surga barat, jumlah eksistensi yang mirip dengan senior inter bisa dihitung dengan dua tangan. Jika bukan karena kaisar pertempuran langit barat yang membantunya, senior inter tahu bahwa dia akan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan kuota. Perbedaan antara penguasa bumi yang disempurnakan dan penguasa surgawi mirip dengan langit dan bumi. Dengan demikian, naik ke alam penguasa surgawi telah menjadi impian seorang penguasa bumi yang disempurnakan seperti senior inter. Namun, dia tahu bahwa dengan bakatnya, dia tidak akan bisa naik ke tingkat itu jika tidak ada kesempatan besar. Dan saat ini, pembaptisan energi benua adalah kesempatan itu baginya. Meskipun tidak semua benih benua bisa menerobos ke alam berdaulat surgawi, peluang mereka jauh lebih tinggi. Hal ini saja sudah cukup untuk menggoda senior inter. Jadi ketika dia mendengar kata-kata kaisar pertempuran langit barat, bahkan senior inter tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Para penonton semua memandang tiga siluet di alun-nalun dengan iri, karena kesempatan ini adalah milik mereka bertiga. Apakah kaisar api akan menyaksikan pembaptisan benua surga barat saya? Kaisar pertempuran langit barat berbalik untuk melihat kaisar api. Mendengar itu, kaisar api menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pembaptisan benua adalah rahasia masing-masing benua, jadi aku tidak akan berpartisipasi. Lokasi semacam itu adalah konvergensi energi benua, dan itu bisa dianggap sebagai fondasi benua. Jadi, secara umum, tidak ada yang diizinkan masuk karena betapa rahasianya itu. Terima kasih atas undangannya, kaisar pertempuran. Jika ada kesempatan di masa depan, datanglah ke wilayah api tak berujung sebagai tamu. Kaisar api tersenyum. Aku sudah lama mendengar tentang reputasi wilayah api tak berujung. Aku pasti akan berkunjung, jika ada kesempatan. Kaisar pertempuran langit barat mengangguk. Meskipun mereka berdua adalah kekuatan tertinggi, dia tahu bahwa fondasi wilayah api tak berujung bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kuil langit baratnya. Kaisar api tersenyum, lalu muncul di hadapan Mu Chen dan Luo Li sambil tersenyum. Mu Chen, kamu telah melakukannya dengan cukup baik kali ini. Mu Chen dengan hormat menangkupkan kedua tangannya, sementara Luo Li juga memberikan salam untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Jika bukan karena bantuan Kaisar api senior, saya khawatir saya bahkan tidak akan memiliki kualifikasi ini. Junior ini pasti akan mengingat bantuan ini di dalam hatinya. Mu Chen berkata, karena dia tahu bahwa jika bukan karena Kaisar api, Kaisar pertempuran surga barat pasti tidak akan mengizinkannya untuk berpartisipasi. Kaisar api melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan pernah menggertak seorang pemuda saat dia masih muda. Ini adalah sesuatu yang saya alami secara pribadi juga, jadi bagaimana saya bisa melakukan kesalahan itu. Mu Chen, saya percaya akan tiba saatnya kamu akan berdiri sama tinggi dengan saya. Melihat pentingnya yang ditempatkan Kaisar api padanya, Mu Chen sedikit malu, meskipun itu adalah tujuannya. Karena masalah ini telah berakhir, saya harus kembali ke wilayah api tak berujung. Jika Anda tertarik, Anda dapat berkunjung ke wilayah api tak berujung, dan saya yakin Xiao Xiao ingin bertemu dengan Anda. Kaisar api tersenyum. Undangannya bahkan lebih sopan daripada yang dia katakan kepada Kaisar pertempuran langit barat. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya. Kaisar api tidak lagi tinggal dan melambaikan tangannya sebelum dia perlahan-lahan menghilang. Ikuti aku. Setelah melihat Kaisar api yang telah menghilang, Kaisar pertempuran surga barat memandang mereka bertiga dan melambaikan tangannya. Cahaya spiritual menyelimuti mereka bertiga, dan di saat berikutnya, mereka berempat telah menghilang. Ketika mereka berempat pergi, desahan bergema dari sekeliling dan semua orang mulai bubar. Dengan demikian, orang bisa menduga bagaimana berita tentang kompetisi benih benua ini akan menyebar. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk ketiga nama itu bergema di seluruh dunia seribu. Ketika penglihatan Mu Chen menjadi jelas, dia menyadari bahwa sekelilingnya gelap, mirip dengan langit berbintang dan keheningannya sangat menakutkan. Sentuhan dingin terulur dan dengan lembut memegang tangannya. Mu Chen juga menahan tangan itu kembali sebelum dia menoleh ke Luoli, yang berada di sampingnya. Pada saat ini, kegelapan telah lenyap di hadapan mereka dan Mu Chen bisa melihat langit berbintang yang mempesona. Langit berbintang ini terlihat sangat aneh. Sesekali ada paus besar, batu besar dan pohon-pohon besar yang tumbuh. Seluruh wilayah ini tampak seperti dunia kuno. Dari sini, Mu Chen dapat merasakan energi spiritual kuno yang sangat murni yang tidak sama dengan yang ada di luar. Seolah-olah energi spiritual itu berasal dari zaman kuno. Kuno dan murni. Ini adalah persimpangan antara energi spiritual benua surga barat. Adegan ini adalah apa yang terbentuk setelah beberapa ratus tahun kombinasi, dan pembaptisan akan berlangsung di sini. Sekarang, kalian bertiga akan masuk dan menyerapnya. Adapun hasilnya, itu hanya akan bergantung pada keberuntungan kalian sendiri. Kaisar Pertempuran Surga Barat dengan Samar berkata, Mu Chen tidak memperhatikan apapun ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat mengatakan ini, tetapi tatapan luoli melintas dan dia berkata, Kaisar Pertempuran mengatakan bahwa kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menyerap pembaptisan. Kaisar Pertempuran Surga Barat menganggupkan kepalanya sebagai jawaban, yang membuat tatapan luoli langsung bersinar dengan amarah dan alisnya disatukan. Kaisar Pertempuran, bukankah ini sedikit berlebihan? Ketika Mu Chen memperhatikan ekspresi luoli, alisnya juga berkerut. Tatapannya diarahkan ke Kaisar Pertempuran Surga Barat. Sepertinya orang ini sedang merencanakan sesuatu lagi. N. Bab 1267 Bagian dari Pembaptisan Ketika suara marah luoli bergema, atmosfer tiba-tiba membeku dengan tekanan kuat yang dipancarkan, menyebabkan ruang ini bergetar. Berani Sebagai bawahan paling setia dari Kaisar Pertempuran Surga Barat, senior inter meraung dan tatapan tajamnya tertuju pada luoli, yang berani menyinggung perasaan Kaisar Pertempuran Surga Barat. Mu Chen mengerutkan alisnya sebelum dia melangkah maju dan melindungi luoli dengan jimat batu di tangannya. Selama dia menghancurkannya, dia akan dapat memanggil klon spiritual dari leluhur bela diri. Meskipun ini adalah kartu truf terakhir di tangannya, Mu Chen tidak ragu-ragu. Jika Kaisar Pertempuran Surga Barat benar-benar akan menggertak mereka, maka dia hanya bisa memanggil leluhur bela diri. Pada saat itu, dia akan melihat bagaimana Kaisar Pertempuran Surga Barat akan membereskan kekacauan. Dengan ekspresi tenang, Kaisar Pertempuran Surga Barat berbalik untuk melihat luoli. Apa yang telah dilakukan Kaisar ini salah. Bahkan menghadapi Kaisar Pertempuran Surga Barat, luoli tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan alisnya berkerut. Mengapa Kaisar Pertempuran berpura-pura tidak tahu. Ada batasan untuk energi pembaptisan, dan di masa lalu, itu selalu didistribusikan sesuai aturan. Penguasa bumi kecil dan bumi besar masing-masing akan mengambil 30%, sedangkan penguasa bumi yang disempurnakan akan diberikan 40% sisanya. Namun, Kaisar Pertempuran mengabaikannya sekarang dan memanggil kita untuk memperjuangkannya di antara kita sendiri. Mendengar kata-kata luoli, Mu Chen akhirnya mengerti bahwa energi pembaptisan selalu didistribusikan dengan tepat untuk membuatnya adil dan adil. Bagaimanapun, penguasa bumi yang disempurnakan lebih kuat dari dua lainnya, jadi yang terakhir akan merebut sebagian besar energi jika mereka mengizinkan kontes. Menurut perkiraan Mu Chen, senior inter mungkin akan merebut 60% dari pembaptisan, menyisakan 40% atau bahkan kurang untuk mereka berdua. Energi benua adalah sesuatu yang membutuhkan beberapa ratus tahun akumulasi, jadi perbedaan dalam saham juga akan mewakili konsep yang berbeda. Ternyata, Kaisar Pertempuran Langit Barat merasa bahwa mereka berdua ada di sini untuk merebut apa yang menjadi milik benua mereka, jadi dia mencoba menghalangi mereka. Mendengar penjelasan luoli, Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak menunjukkan fluktuasi di matanya dan tersenyum. Distribusinya berbeda di mana-mana. Penguasa benua selalu memutuskannya. Jadi saya memiliki hak untuk mendistribusikannya dengan cara ini, bahkan jika Anda memanggil Kaisar Api lagi, saya tidak salah. Di jalur kultivasi, selalu yang lemah yang menjadi mangsa yang kuat. Jika kalian tidak bisa mendapatkan energi pembaptisan yang cukup, itu berarti masalahnya terletak pada kalian berdua. Jika kalian tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kalian tidak akan bisa naik ke alam berdaulat surgawi, bahkan jika kalian menjadi benih benua. Mendengar kata-kata bermartabat Kaisar Pertempuran Surga Barat, luoli mengerutkan alisnya. Tepat ketika dia ingin berdebat lebih jauh, dia dihentikan oleh Mu Chen. Meskipun Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak menunjukkan pengaruh apapun, apa yang Anda katakan masuk akal. Mu Chen tersenyum. Mendengar tusukan yang tersembunyi di balik kata-kata Mu Chen, alis Kaisar Pertempuran Surga Barat terangkat, tetapi dia tidak menjelaskan lebih jauh. Dia hanya melirik aneh ke arah Mu Chen. Itu berarti Anda tidak keberatan dengan metode distribusi saya. Mu Chen menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Seseorang hanya dapat mengisi daya dengan berani melalui jalur kultifator tertinggi. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang cukup dan kehilangan kesempatan, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Luo Li berbalik untuk melihat Mu Chen. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa dia menyetujui distribusi yang tidak adil ini, dia tetap diam karena kepercayaannya padanya. Melihat Mu Chen tidak menunjukkan keberatan, tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedip. Menghadapi Mu Chen yang tak terduga, bahkan dia tidak berani meremehkannya. Karena Kaisar Pertempuran Surga Barat telah memutuskan metode distribusinya, maka saya punya pertanyaan lain di sini. Jika hasilnya tidak seperti yang Anda pikirkan, apakah Anda akan bergerak dan mengganggunya? Mu Chen tersenyum. Kaisar Pertempuran Surga Barat mengerutkan alisnya dan berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, bagaimana menurut Mu? Jika dia memiliki cukup alasan untuk mengubah aturan distribusi, tidak ada yang akan mengucapkan sepatah kata pun, bahkan jika masalah ini terbongkar. Tetapi jika dia ikut campur dalam hasilnya, maka itu pasti akan menarik begitu banyak penghinaan sehingga itu bukan hanya pukulan kecil bagi orang seperti dia. Melihat tanggapannya, Mu Chen menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, saya yakin. Bisakah kita mulai sekarang? Karena dia tidak bisa melihat kekhawatiran di mata Mu Chen, Kaisar Pertempuran Surga Barat merajut alisnya lebih erat. Dia tidak tahu apakah Mu Chen berpura-pura, tapi terlepas dari apapun, bagaimana mungkin penguasa bumi yang lebih rendah bisa bersaing dengan penguasa bumi yang sempurna. Menyimpan pemikiran ini di benaknya, ekspresi Kaisar Pertempuran Surga Barat berubah menjadi sedikit lembut saat dia melirik ke arah Senior Inter. Yang terakhir juga menganggupkan kepalanya sebagai tanggapan. Senior Inter secara alami memahami niat Kaisar Pertempuran Langit Barat. Itu agar dia mendapatkan lebih banyak energi pembaptisan sehingga tidak akan menguntungkan Mu Chen. Menghadapi permintaan ini, tidak ada kesulitan bagi Senior Inter. Sebaliknya, dia bersuka cita di dalam hatinya. Lagi pula, menurut distribusi sebelumnya, dia hanya bisa mendapatkan 40 persen. Tetapi jika mereka sepenuhnya mengandalkan kemampuan mereka, maka dia bisa menerima setidaknya 10 persen lagi masing-masing dari Mu Chen dan Luo Li. Itu berarti dia akan dapat memperoleh 60 persen darinya, itu praktis merupakan kue besar yang jatuh dari langit untuknya. Setelah mengisyaratkan Senior Inter, Kaisar Pertempuran Surga Barat melambaikan tangannya. Karena tidak ada masalah, maka mari kita mulai. Kalian harus ingat bahwa kalian hanya punya waktu satu dupa untuk memilih lokasi. Setelah itu, pembaptisan akan dimulai, dan dalam keadaan itu, kalian tidak akan bisa bersaing lagi. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Itu berarti mereka harus menentukan jumlah pembaptisan mereka dalam waktu satu dupa, dan pembaptisan akan dimulai. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang sebelum mereka berdua terbang menuju langit berbintang. Di belakang mereka, siluet Senior Inter perlahan-lahan mengikuti di belakang. Beberapa tarikan napas kemudian, mereka bertiga muncul di langit berbintang. Paus berenang dan pohon-pohon kuno bergoyang, tetapi itu semua adalah ilusi yang melewati tubuh Mu Chen ketika mereka bersentuhan dengannya. Namun, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual yang sangat murni dan kuno di dalam diri mereka. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Mu Chen sebelumnya, seolah-olah hanya ada di zaman kuno. Sementara Mu Chen tenggelam dalam perasaan itu, gelombang energi spiritual yang kuat tiba-tiba menyapu ke empat arah. Fluktuasi energi spiritual langsung terbentuk menjadi penghalang yang mengisolasi energi spiritual di langit. Mengangkat kepalanya, Mu Chen bisa melihat Senior Inter melepaskan energi spiritualnya untuk mengalokasikan wilayah. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang dan energi spiritual meledak dari tubuh mereka pada saat yang sama tanpa ragu-ragu, menyebarkan energi spiritual mereka ke langit. Pada awalnya, mereka tidak bentrok dengan Senior Inter dan menghindari yang terakhir untuk mendapatkan wilayah yang belum disentuh Senior Inter. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka bertiga telah menarik wilayah mereka sendiri. Pada saat ini, Senior Inter telah menduduki sekitar 50% dari energi pembaptisan, bahkan jika Mu Chen dan Luo Li bergabung bersama, mereka hanya bisa mendapatkan 50% lainnya. Huff. Musim dingin Senior menyortir dan energi spiritual yang deras meledak ke arah wilayah Mu Chen dan Luo Li. Ternyata, dia sudah mulai merebut saham Mu Chen dan Luo Li. Menghadapi Senior Inter, Mu Chen dan Luo Li segera bergabung dan energi spiritual mereka terbentuk menjadi penghalang dalam upaya untuk memblokir Senior Inter. Namun, seperti yang diperkirakan Kaisar Pertempuran Langit Barat, Mu Chen dan Luo Li hanyalah penguasa bumi yang lebih rendah. Menghadapi penguasa bumi yang disempurnakan, bahkan jika mereka bergabung bersama, itu adalah eksistensi yang tidak dapat mereka hadapi. Dengan demikian, pertahanan mereka terus-menerus dipatahkan oleh Senior Inter. Hanya dalam beberapa menit, lebih banyak wilayah direbut oleh Senior Inter. Pada saat ini, Senior Inter telah memperoleh total 60%. Melihat adegan ini, keserakahan muncul di mata Senior Inter. Dia ingin lebih, karena itu akan meningkatkan peluangnya untuk memasuki alam berdaulat surgawi. Karena kalian berdua tidak memiliki kekayaan seperti itu, biarkan orang tua ini menerimanya untuk kalian berdua. Senior Inter mencibir dan tidak lagi ragu-ragu. Energi spiritual tak terbatas menyapu gelombang ke arah wilayah Mu Chen dan Luo Li. Menghadapi musim dingin Senior yang serakah, wajah Luo Li menjadi dingin sebelum dia memanggil tubuh surgawi Luo Sen-nya. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia juga mengeluarkan tubuh emas abadi. Keduanya mengarahkan tatapan dingin mereka ke arah Senior Inter. Bahkan jika yang terakhir adalah penguasa bumi yang disempurnakan, dia hanya bisa bermimpi untuk merebut apa yang menjadi milik mereka. Melihat tatapan mereka, senyum menghina muncul di sudut bibir Senior Inter. Dua penguasa bumi yang lebih rendah sebenarnya berusaha menghalanginya. Itu tak terelakkan. Orang tua ini akan menunjukkan pada kalian berdua bahwa terlepas dari seberapa jeniusnya kalian, kalian hanya bisa tunduk di hadapan kekuatan absolut. Senior Inter mencibir dan merentangkan tangannya. Seketika, energi spiritual yang deras menyapu. N. Bab 1268 Pedang. Energi spiritual tak terbatas menyapu dengan Senior Inter di tengah. Pada akhirnya, itu dengan paksa menyerbu ke wilayah Mu Chen dan Luo Li. Di bawah serangan itu, tubuh Mu Chen dan Luo Li bergetar. Tak lama kemudian, tubuh abadi berdaulat di belakang mereka meledak dengan energi spiritual yang tak ada habisnya, membentuk pertahanan tetapi mereka masih secara bertahap terkikis. Meskipun mereka berdua luar biasa di antara penguasa bumi yang lebih rendah dan bahkan memiliki kemampuan untuk melewati alam dan bertarung, Senior Inter bukanlah penguasa bumi yang lebih besar, tapi penguasa bumi yang disempurnakan yang asli. Keberadaan pada tingkat ini dapat menekan mereka berdua hanya dengan energi spiritual saja. Dan untungnya, mereka hanya menggunakan energi spiritual untuk menyerang dan menduduki wilayah. Jika mereka bertarung, bahkan Mu Chen dan Luo Li bersama-sama tidak akan bisa menghadapi Senior Inter. Terlepas dari apapun, kesenjangan antara penguasa bumi yang lebih rendah dan sempurna bukanlah sesuatu yang bisa diisi. Senior Inter memandang wilayah Mu Chen dan Luo Li yang secara bertahap diduduki olehnya dengan cibiran dingin. Menurut kecepatan ini, dia mungkin memegang 70% atau bahkan 80% ketika waktunya habis. Hanya memikirkan tentang dia yang menempati 80% dari energi pembaptisan, bahkan dengan mentalitasnya, Senior Inter tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuka cita. Sungguh berkah dari surga. Senior Inter tertawa di dalam hatinya. Jika bukan karena Mu Chen dan Luo Li mendapatkan kuota, Kaisar Pertempuran Surga Barat mungkin tidak akan memberinya kesempatan ini. Bagaimanapun, itu selalu didistribusikan secara adil di masa lalu. Sementara Senior Inter merasa senang, Luo Li mengerutkan alisnya sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah Mu Chen dan mengirimkan suaranya, Mu Chen, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita tidak akan punya banyak yang tersisa. Mu Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia sedikit terkejut dengan tekanan yang diberikan Senior Inter padanya. Ternyata, dibandingkan dengan penguasa bumi yang disempurnakan, bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Ling Zanzi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tidak akan semudah itu untuk merebut energi pembaptisan milik mereka. Dengan pemikiran ini, cahaya dingin berkedip di mata Mu Chen sebelum dia membentuk segel bersama. Ruang di sekelilingnya berfluktuasi dan dua siluet muncul, mereka adalah Mu Chen berjubah hitam dan berjubah putih. Ketika dua Mu Chen muncul, mereka segera duduk dan energi spiritual yang tak terbatas meledak, bergabung dengan pertahanan untuk menghalangi Senior Inter. Dengan bergabungnya kedua Mu Chen, kekuatan Senior Inter langsung melemah. Kadang-kadang, bahkan butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil terkait wilayah kecil. Benar-benar anak yang merepotkan. Senior Inter mengerutkan alisnya pada situasi ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa seorang penguasa bumi kecil akan menyebabkan masalah seperti itu. Mereka berdua saat ini sedang bertarung secara langsung, jadi Senior Inter tidak akan takut pada Mu Chen, bahkan jika pihak lain memiliki dua klon, Senior Inter masih yakin akan menang. Tapi saat ini, jika dia ingin menekan yang terakhir sebagai penguasa bumi yang disempurnakan, itu akan melanggar aturan. Dengan demikian, Senior Inter tidak bisa mendapatkan keuntungan saat menghadapi Mu Chen dan Luo Li sekarang. Hef, tapi keuntungannya ada padaku, itu hanya memperlambat prosesnya. Jika ini terus berlanjut, saya masih akan mendapatkan lebih dari 70% setelah waktu. Senior Inter mencibir di dalam hatinya. Meskipun Mu Chen berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan menghentikannya untuk mendapatkan 80%, 70% sudah cukup baginya untuk merasa puas. Dengan pemikiran ini, Senior Inter menekan kekhawatiran di dalam hatinya dan perlahan mulai melahap wilayah mereka. Melihat Mu Chen menghentikan situasi, Luo Li merasa sedikit lega, tetapi wajahnya masih serius. Dia bisa merasakan bahwa bahkan dengan halangan ini, bagian mereka masih perlahan-lahan dilahap oleh Senior Inter, hanya saja hal itu diperlambat. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita hanya akan mampu mempertahankan 30% setelah waktu. Itu terlalu sedikit untuk kita berdua. Luo Li mengatupkan giginya. Dia memutuskan bahwa jika itu terjadi, dia akan menyerah pada bagiannya dan membiarkan Mu Chen memilikinya. Jika tidak, 30% tidak akan cukup untuk pembaptisan yang sempurna. Mu Chen tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi ekspresinya tenang. Dia tidak menunjukkan kecemasan atau kemarahan dari situasi ini. Seolah-olah dia sudah putus asa. Senior Inter mencibir dengan jijik. Mu Chen agak bijaksana, mengetahui bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bersaing dengannya. Melihat betapa bijaksananya Anda, saya akan meninggalkan mereka 30% atau orang lain akan mengatakan bahwa saya menggertak. Senior Inter menyeringai. Ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat melihat ini, dia mengerutkan alisnya. Menurut pemahamannya, Mu Chen bukanlah orang yang lemah. Bahkan jika lawannya kuat, Mu Chen masih akan melakukan yang terbaik untuk bertarung. Jika tidak, Mu Chen bahkan tidak akan malas untuk menunjukkan rasa hormat kepada penguasa surgawi seperti dia. Tapi menghadapi Senior Inter, apakah dia hanya akan melawan? Apakah dia benar-benar menyerah, atau dia masih memiliki kartu di lengan bajunya? Tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedip-kedip, tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen bisa bersaing dengan penguasa bumi yang sempurna. Waktu berangsur-angsur berlalu saat Kaisar Pertempuran Langit Barat melamun. Waktunya hampir berakhir dengan sekitar 70% wilayah didominasi oleh Senior Inter dan energi spiritual kuno yang tak terbatas mengalir di wilayahnya. Haha. Dengan akhir yang semakin dekat, Senior Inter juga tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya dan tertawa. Dengan pembaptisan 70%, dia sekarang memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menerobos ke alam berdaulat surgawi di masa depan. Luo Li mengepalkan tinjunya dan menatap Mu Chen. Waktu berangsur-angsur mengalir dan energi spiritual kuno secara bertahap memancarkan kilau. Ternyata, mereka akan segera masuk ke dalam pembaptisan. Jari-jari Mu Chen dengan lembut mengetuk lututnya. Pada saat itu, ketika dia merasa saat-saat terakhir telah tiba, pupil hitamnya berseri-seri. Dia tiba-tiba berdiri dengan pedang kuno yang mengkristal di tangannya. Sambil memegang pedang itu, dia memancarkan aura yang kuat, mirip dengan dewa pada saat ini, dan melepaskan tebasan ke arah Senior Inter. Sinar itu melesat dan terbang ke arah Senior Inter. Tanpa suara atau bantalan, itu adalah pedang yang membuat senyum di wajah Senior Inter membeku. Pada saat itu, keputusasaan muncul di dalam hatinya dengan rasa takut merayap di wajahnya. Itu karena dia bisa merasakan fluktuasi yang tak terduga dari pedang itu, sesuatu yang akan dia rasakan saat dia menghadapi Kaisar Pertempuran Langit Barat. Itu adalah aura penguasa surgawi yang asli. Penguasa surgawi. Senior Inter menjerit sebelum jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya. Siluetnya secara praktis mundur berdasarkan refleks dan energi spiritualnya yang menyebar segera ditarik kembali dan membentuk pertahanan di sekelilingnya. Namun, pertahanan itu terus runtuh, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Ketika kilau pedang yang mengkristal hampir mencapainya, dia meraung dan melepaskan energi spiritual dalam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pada saat berikutnya, arus dingin berwarna biru tua menyembur dari mulutnya. Meskipun arus dingin itu tidak terlihat luar biasa, matanya meredup karena itu adalah kekuatan penuhnya. Arus dan pedang berbenturan bersama. Arus dinginlah yang runtuh lebih dulu. Tetapi ketika arus runtuh, kilau pedang juga meredup sebelum pedang itu hancur juga. Kilau pedang yang hancur meninggalkan luka yang dalam di dada senior Inter dan dia tertegun. Dia benar-benar memblokir serangan yang mengandung aura penguasa surgawi. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa dia akan mati di bawah pedang itu. Tapi tampaknya meskipun berbahaya, itu tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan. Setelah beberapa saat terkejut, senior Inter segera pulih dan mengangkat kepalanya. Namun, dia melihat bahwa ketika kilau pedang itu runtuh, Muchen segera mengendalikan energi spiritualnya untuk merebut kembali wilayah yang sebelumnya dia tempati. Saat ini, dia hanya tersisa 30 persen keterlaluan. Senior Inter meraung dan energi spiritual yang menakutkan meledak darinya. Tepat ketika dia hendak membalas, energi spiritual kuno di wilayah ini bersinar dan kilau menyelimuti dan membekukan ruang. Bahkan senior Inter pun membeku, seperti nyamuk dalam warna kuning. Dengan tubuhnya membeku, dia melihat ke arah Muchen dengan marah sebelum melihat senyuman di wajah yang terakhir. N. Bab 1269 Pembaptisan Kilau tak terbatas bermekaran dari langit berbintang. Energi spiritual kuno di sini tidak lagi selembut sebelumnya. Sebuah kekuatan yang menakutkan terpancar, membekukan seluruh ruang. Rasanya seperti waktu itu sendiri telah melambat. Tubuh senior Inter membeku dengan kemarahan di wajahnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak bisa bergerak saat ini. Namun meski begitu, tatapannya diarahkan pada Muchen dengan ketidakpercayaan. Ternyata, dia sangat terkejut dengan perubahan mendadak dari sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat yang genting seperti itu, pembalasan Muchen benar-benar akan begitu ganas. Pedang itu bahkan mengandung aura penguasa surgawi. Namun, kekuatannya tidak seperti yang diharapkan senior Inter. Meskipun pedang itu bisa membuatnya dalam bahaya besar jika dia ceroboh, itu belum mencapai tingkat yang membuatnya merasa bingung. Alasan mengapa dia bereaksi seperti itu adalah karena dia dikejutkan oleh aura penguasa surgawi pada pedang itu. Dia takut Kaisar Api mungkin telah meninggalkan kartu truf untuk Muchen. Siapa Kaisar Api? Kartu truf yang disiapkan oleh keberadaan seperti itu dapat dengan mudah berurusan dengan orang seperti dia. Jadi, dia telah menarik semua energi spiritualnya dan membentuk pertahanan pada saat itu untuk menyelamatkan hidupnya. Dia berhasil menahan langkah itu, tetapi dia telah kehilangan bagian pembaptisan yang telah dia perjuangkan dan bahkan mengalami kerugian sebesar 10%. Saat ini, dia hanya memiliki bagian 30%. Itu bahkan lebih rendah daripada jika mereka akan membaginya secara proporsional. Sialan, sial, anak nakal yang licik itu. Senior Inter mengutuk sambil merasa sangat menyesal saat ini. Dia seharusnya tidak terlalu sombong. Jika dia melakukan persiapan, itu tidak akan membuatnya takut dengan pedang Muchen. Sementara Senior Inter merasakan penyesalan yang luar biasa, wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat juga menjadi pucat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, dia melirik Muchen dengan tatapan ketakutan juga. Pedang itu dari sebelumnya, memang, mengandung aura penguasa surgawi, tapi itu bukan milik Kaisar Api, itu adalah aura lain yang dalam dan tak terduga. Jika pemilik aura itu berada pada bentuk puncak, bahkan dia tidak akan bisa menandingi keberadaan itu. Kaisar Api mengatakan bahwa Muchen telah menerima warisan dari Kaisar Surgawi. Jika aku tidak salah, pedang itu pasti ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi itu, dan begitulah cara dia mengambil kembali bagiannya. Tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedip-kedip. Dia jelas tidak menyangka bahwa Muchen memiliki kartu truf yang tersembunyi di lengan bajunya. Selain itu, kesabaran Muchen bahkan lebih menakutkan. Bahkan ketika dia menghadapi Senior Inter sebelumnya, dia tetap tenang sampai saat terakhir sebelum dia melepaskan kartu trufnya dan mendapatkan saham yang hilang. Kesabaran semacam itu sungguh menakutkan, yang membuat Kaisar Pertempuran Langit Barat menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak lagi memandang Senior Inter, tapi berbalik dan pergi. Hasilnya telah ditentukan, dan Senior Inter telah kehilangan kesempatan terakhirnya dan malah menguntungkan Muchen. Energi mulai berubah, jadi kecuali dia menggunakan kekuatannya sebagai penguasa Surgawi untuk mengganggu prosesnya, dia tidak akan bisa mengganggu pembaptisan Muchen. Tetapi jika dia melakukan itu, maka itu akan melanggar aturan, dan itu akan menarik banyak sekali penghinaan jika hal ini disebarkan. Sebagai seseorang yang sangat memperhatikan reputasinya, Kaisar Pertempuran Surga Barat secara alami tidak dapat mentolerirnya jika masalah seperti itu terjadi. Belum lagi Muchen memiliki Kaisar Api dan leluhur bela diri yang mendukungnya. Jadi jika dia melakukan itu, maka dia mungkin menyebabkan Kaisar Api, yang bercanda dengannya beberapa saat yang lalu, berbalik melawannya. Jadi Kaisar Pertempuran Langit Barat secara alami tidak mau membayar harga itu hanya untuk berurusan dengan seorang Muchen. Jadi bagaimana jika dia menjadi benih benua? Benih benua hanya memiliki peluang yang sedikit lebih tinggi untuk menerobos ke alam berdaulat surgawi, setidaknya 90 persen dari mereka tidak akan bisa mencapainya. Saat pikiran ini terlintas di benak Kaisar Pertempuran Langit Barat, dia samar-samar tersenyum dan menghilang. Selama itu bukan penguasa surgawi, apakah itu penguasa bumi yang lebih rendah atau penguasa bumi yang disempurnakan, mereka mirip dengan semut di matanya. Ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat pergi, niat tersenyum di mata Muchen semakin dalam. Dia secara alami puas dengan hasil ini. Apa yang dia pinjam adalah kekuatan pedang Kaisar Surgawi yang telah diserahkan Kaisar Surgawi kepadanya. Aura Kaisar Surgawi tertinggal di atasnya, aura penguasa surgawi yang asli. Jadi itulah alasan mengapa Senior Inter sangat ketakutan. Namun, Senior Inter tidak tahu bahwa sebagian besar energi pedang Kaisar Surgawi telah habis ketika Kaisar Surgawi membunuh Raja Langit Sembilan Mayat. Energi yang tersisa hanya memungkinkan Muchen untuk menggunakannya beberapa kali. Jadi untuk menghindari jalan buntu, Muchen memilih untuk bergerak di saat-saat terakhir. Dengan cara ini, pada saat Senior Inter pulih, hasilnya sudah ditentukan. Dan hasilnya semua sesuai dengan ekspektasi Muchen atau bahkan melebihi ekspektasinya. Awalnya, dia mengira bahwa dia hanya bisa mendapatkan saham mereka kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan akan merebut 10% dari Senior Inter juga. Dia jelas telah meremehkan intimidasi yang dimiliki aura penguasa Surgawi untuk Senior Inter. Hanya memikirkan hal ini, Muchen tidak bisa menahan senyum sebelum tatapannya melayang ke arah Luoli. Ketika dia merebut kembali wilayah itu, Luoli telah mengambil kembali bagiannya. Dia hanya mengambil 30%, menyisakan 40% untuk Muchen. Gadis ini, Muchen merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Itu karena dia memiliki Muchen berjubah hitam dan berjubah putih juga. Ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sengaja, karena dia ingin kedua klon itu menerima pembaptisan juga. Mari kita mulai. Muchen memejamkan mata sambil bergumam di dalam hatinya. Seolah-olah wilayah ini telah mendengar suaranya, energi spiritual kuno mulai memancarkan kilau yang cemerlang sebelum menyapu seluruh wilayahnya dan menyelimuti ketiga Muchen. Ketika cahaya menyelimuti, Muchen segera merasakan energi spiritual kuno mengalir ke dalam tubuhnya. Sel-sel dalam tubuhnya meraung dengan penuh semangat sambil dengan panik melahap energi spiritual kuno. Itu mirip dengan bayi yang meminum air susu ibunya, rasa haus yang datang dari dalam jiwanya. Ketika energi spiritual kuno memasuki tubuh Muchen dan bersentuhan dengan energi spiritualnya, itu adalah perasaan seperti tinta tebal yang memasuki kolam yang jernih. Pada saat itu, Muchen secara bertahap dapat mengetahui bahwa energi spiritualnya mulai menebal. Di bawah pembaptisan, Muchen dapat merasakan setiap helai otot, tulang, darah, dan bahkan energi spiritualnya mulai berubah. Ketika perubahan signifikan terjadi di dalam tubuh Muchen, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang menggema, dan tangisan burung Phoenix. Naga sejati dan roh Phoenix yang sudah lama tidak digunakan muncul di tubuhnya. Sejak Muchen menerobos ke alam berdaulat bumi kecil, naga sejati dan roh Phoenix-nya belum menyelesaikan terobosan mereka. Dengan demikian, mereka tidak dapat memberikan bantuan yang berarti baginya dalam pertempuran, dan dia secara bertahap mulai melupakan mereka. Tapi saat ini, di bawah pembaptisan, naga sejati dan roh Phoenix telah terbangun dan mereka dengan rakus melahapnya. Saat mereka melahap, Muchen samar-samar bisa merasakan kekuatan mereka dengan cepat mendekati alam berdaulat bumi. Menurut kecepatan ini, mungkin tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menerobos ke alam berdaulat bumi. Beni benua benar-benar dipenuhi dengan manfaat yang tak ada habisnya. Merasakan perubahan signifikan pada tubuhnya, bahkan Muchen tidak bisa menahan kegembiraannya. Tidak heran senior inter sangat cemas, ternyata sangat ajaib. Pembaptisan itu terlalu kuat dan membekukan ruang dan bahkan waktu di sini. Jadi waktu mengalir secara berbeda dari luar. Menurut waktu di sini, pembaptisan ini, mungkin berlangsung selama beberapa tahun, yang berarti hanya beberapa bulan di luar. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Muchen juga merasakan bahwa waktu secara bertahap melambat di sekelilingnya. Ternyata, energi pembaptisan telah mengubah hukum ruang dan waktu di wilayah ini. Tidak diragukan lagi, pembaptisan ini akan berlangsung lama. Mengenai fakta ini, Muchen merasa lega, karena kecepatan kultifasinya melebihi orang biasa karena bakatnya. Namun terkadang, dia masih harus menenangkan diri dan memoles dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa hebat permata yang belum dipoles, mereka harus diukir dengan sangat hati-hati. Kadang-kadang, mereka bahkan perlu waktu untuk memfermentasikannya. Jadi, hanya di bawah akumulasi yang dalam dia dapat membuat terobosan lain dengan baptisan ini. Kilauan yang tidak berkesudahan memancar keluar, membekukan ruang dan waktu. Hanya lima siluet yang diselimuti oleh kilau yang memancarkan jejak vitalitas saat waktu perlahan-lahan mengalir di bawah keheningan. N. Bab 1270 Sensasi Sebulan setelah kontes benih benua berakhir, tidak hanya tidak meredah, itu malah meledak dan telah menyebar di luar benua langit barat, ke dunia seribu besar. Benih benua adalah gelar yang gemilang di dunia seribu besar, karena setiap benih benua adalah seorang jenius yang benar-benar jenius dengan potensi untuk menjadi penguasa surgawi. Meskipun hanya sedikit di antara mereka yang bisa mencapainya. Tapi terlepas dari apapun, mendapatkan gelar itu sendiri membuktikan kekuatan dan potensi mereka. Siapa tahu, penguasa surgawi berikutnya di dunia seribu dewa mungkin berasal dari mereka. Justru berita mengenai benih benua menarik banyak perhatian, bahkan jika benua surga barat tidak terlalu terkenal di dunia seribu dewa. Jadi ketika berita ini menyebar, itu telah menarik perhatian banyak kekuatan. Namun, tak satu pun dari mereka yang memiliki niat baik, karena kebanyakan dari mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus merauk benih-benih benua itu dari benua surga barat. Bagaimanapun, setiap benih benua memiliki potensi penguasa surgawi. Jika mereka bisa menarik mereka, itu akan memperkuat kekuatan mereka jika benih benua itu menerobos di masa depan. Ketika banyak pasukan menerima informasi tentang benih-benih benua dari benua surga barat, kejutan besar terjadi karena mereka menyadari bahwa ada satu yang mengandalkan kultifasinya di alam penguasa bumi kecil untuk mendominasi medan perang penguasa bumi besar. Siapa Muchen itu? Dia benar-benar dapat mendominasi medan perang kedaulatan bumi raya dengan kultifasi di alam kedaulatan bumi kecil. Apakah penguasa bumi besar di benua surga barat Selemah itu? Sepertinya Muchen ini tentu tidak sederhana. Bahkan dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Kaisar Api, mungkinkah dia adalah murid Kaisar Api? Sementara banyak kekuatan dikejutkan oleh pencapaian Muchen, segala macam spekulasi mulai menyebar juga. Benih benua dari medan perang penguasa bumi kecil adalah sesuatu juga. Dia membudidayakan tubuh surgawi Luo Shen. Sungguh gadis yang cantik. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tubuh surgawi berdaulat terindah milik Luo Shen di zaman kuno. Pada saat yang sama, ia juga berada di peringkat ke-11. Potensi gadis itu juga tidak terbatas. Dia mungkin bisa menerobos ke alam kedaulatan surgawi. Setelah Muchen, Luo Li juga menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, benda langit Luo Shen terlalu mempesona, dengan keindahan yang akan membuat orang lain mabuk. Selain itu, bakat yang ditampilkan Luo Li adalah sesuatu yang membuat mereka terkesiap takjub. Samar-samar, mereka bisa melihat pemandangan bela seribu dunia di zaman kuno yang memikat banyak penguasa surgawi. Dibandingkan dengan Muchen dan Luo Li, tidak ada yang terlalu memperhatikan senior inter. Karena mereka mendapat informasi bahwa orang ini adalah seseorang yang dipersiapkan oleh kaisar pertempuran surga barat, jadi dia pasti akan setia kepada kaisar pertempuran. Dengan demikian, tidak akan mudah bagi mereka untuk memburunya, jadi mereka secara alami tidak akan terlalu memperhatikan orang ini. Tapi terlepas dari apapun, tiga benih benua dari benua surga barat telah menimbulkan sensasi di dunia seribu besar, menarik perhatian ekstra pada saat yang bersamaan. Di sudut dunia seribu besar, seorang pria tua berpakaian sederhana memegang tongkat dengan labu merah tergantung di pinggangnya sambil berjalan-jalan di jalan. Namun, tidak peduli seberapa ramai tempat ini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Rasanya seakan-akan dia berada di tempat lain. Tiba-tiba, pria tua itu berhenti dan pandangannya beralih ke suatu sudut. Itu adalah sebuah layar energi spiritual yang memainkan sebuah pertempuran yang intens. Pertarungan pada tingkat itu bukanlah sesuatu yang layak di matanya, tetapi ketika pandangannya jatuh ke layar, matanya berseri-seri. Dia menatap siluet yang tak tertandingi itu untuk beberapa saat sebelum menyeringai dan meneguk labu di pinggangnya. Surga tidak akan mengecewakan orang yang berusaha. Anak pohon yang baik, anak pohon yang baik. Ketika penguasa surgawi menyelesaikan kata-katanya, dia buru-buru berbalik dan pergi. Hanya dengan satu belokan, dia sudah menghilang. Di benua Pulau Miriat, ini adalah benua yang sangat aneh yang terbentuk dari pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka adalah pulau-pulau, ukuran satu pulau sangat luas, dan yang paling populer sama sekali tidak kalah dengan benua yang lebih kecil. Ada sebuah pulau besar yang ditutupi bambu di wilayah tengah benua Pulau Miriat, dengan awan yang menutupi pulau ini dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di atasnya. Jelas, ini adalah tanah budidaya yang langka. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa bambu tersebut mirip dengan batu giyok zamrut yang memancarkan kilau samar dan aroma yang dapat menenangkan hati dan menyebabkan energi spiritual aktif. Bambu zamrut tersebut dinamakan sebagai bambu giyok spiritual, yang dapat dibuat menjadi dupa giyok spiritual. Tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi kultivasi, tetapi juga dapat mencegah seseorang untuk mengamuk. Ini adalah harta karun yang langka bagi banyak pembudidaya, dan dikabarkan bahwa satu dupa giyok spiritual dapat dijual dengan harga hampir 10 ribu tetes cairan penguasa spiritual. Namun, pulau ini ditutupi dengan bambu giyok spiritual, jadi itu bernilai setidaknya 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Ini adalah jumlah yang sangat menakutkan sehingga bahkan beberapa kekuatan tertinggi tidak dapat membelahnya, bahkan setelah memeras diri mereka sendiri. Secara umum, tanah semacam ini pasti akan menarik banyak orang serakah, terutama di benua pulau miriat, di mana banyak orang memproklamirkan diri mereka sebagai raja dan sangat menindas. Tetapi bahkan kekuatan-kekuatan dengan penguasa bumi yang disempurnakan tidak akan berani menaruh pikiran mereka pada pulau giyok spiritual ini, karena pulau ini milik salah satu dari lima klan kuno di dunia seribu pulau, aset klan buddha kuno. Klan buddha kuno adalah salah satu klan tertua di dunia seribu dewa dengan fondasi yang begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa menebak asal-usulnya. Bahkan kekuatan tertinggi dengan penguasa surgawi pun takut pada klan kuno ini. Oleh karena itu, dengan menyandang nama klan buddha kuno, menjadikan pulau ini sebagai salah satu pulau teraman di benua pulau meriaid. Siapapun yang datang ke sini berperilaku sopan, tidak berani menunjukkan keserakahan atau permusuhan sedikitpun. Itu karena mereka tahu bahwa di mata raksasa seperti klan buddha kuno, mereka hanya perlu mengirim penguasa surgawi untuk memusnahkan mereka dan kekuatan yang mereka miliki jika mereka marah. Sebuah sinar tiba-tiba turun dari langit, menembus arah spiritual dan mencapai jantung pulau. Ada sebuah gunung di sana dan zamrut yang sangat menawan. Ada sebuah pagoda kuno di hutan bambu dan siluet itu segera memasuki pagoda. Di dalam pagoda, ada seorang pria tua berjubah abu-abu yang duduk dengan tenang dengan energi spiritual yang samar-samar berfluktuasi di sekelilingnya. Namun samar-samar, ada tekanan luar biasa yang terpancar darinya, yang terasa dalam dan tak terduga. Siluet itu mendarat di hadapan pria tua itu dan berlutut dengan satu kaki. Namun demikian, tidak ada reaksi apapun dari orang tua itu. Dia bahkan tidak membuka matanya sebelum suaranya terdengar dari perutnya. Bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku, apapun yang terjadi? Pria di hadapan pria tua itu gemetar sebelum dia dengan cepat menjawab, saya di sini untuk melaporkan bahwa kami mungkin telah menemukan lokasi anak yang berdosa itu di papan hadiah. Energi spiritual yang menakjubkan tiba-tiba meledak dari pria tua itu dan matanya tiba-tiba terbuka sebelum dia menatap pria di depannya dengan wibawa yang tak tertandingi. Anak berdosa di papan hadiah. Orang yang dibicarakan oleh tetua agung. Seharusnya dia adalah orang itu. Pria itu dengan cepat menganggupkan kepalanya sebelum dia mengeluarkan batu giyok spiritual yang memancarkan kilau dan membentuk layar energi spiritual. Layar itu memproyeksikan pertempuran sengit antara Muchen dan Lingzanzi. Ketika Muchen memanggil pagoda kristalnya, tatapan pria tua berjubah abu-abu itu berseri-seri dan wajahnya bergerak-gerak. Hanya setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, itu. Sebenarnya pagoda ilahi. Tidak heran jika dia terkejut. Bahkan di klan Buddha kuno, pagoda ilahi jarang terlihat, karena hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat memiliki kesempatan untuk menyempurnakannya. Di antara generasi muda klan Buddha kuno, hanya satu orang yang telah membentuk pagoda ilahi, anak yang diberkati oleh surga yang jarang terlihat, bahkan dalam seribu tahun. Dikabarkan juga bahwa banyak tetua yang mempersiapkannya untuk menjadi patriark berikutnya. Namun, pemuda lain juga telah membentuk pagoda ilahi, jadi pemuda jenius dari klan mereka tidak sendirian. Anak ini tidak dikenal, dan dia jelas bukan orang dari klan kita. Tapi karena dia bisa menyempurnakan pagoda ilahi, itu berarti dia memiliki garis keturunan klan kita yang mengalir di tubuhnya. Dia pasti anak penuh dosa yang dibicarakan oleh tetua agung. Orang tua itu menyipitkan matanya dengan kilatan di dalamnya. Ada juga kubu-kubu yang berbeda dalam klan Buddha kuno, dan dia termasuk dalam kubu jenius dalam klan mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan orang jenius itu menjadi patriark berikutnya, dan jika mereka berhasil, mereka akan diberikan kekuatan yang luar biasa dalam klan. Tapi tiba-tiba ada orang yang berhasil menyempurnakan pagoda ilahi juga. Meskipun orang ini adalah anak yang berdosa, mereka tidak ingin melihat kecelakaan, terlepas dari apapun. Dengan pemikiran ini, cahaya ganas melintas di mata lelaki tua itu dan suhunya langsung turun sebelum dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin yang menggema, panggil pelindung Long Siang. N.